assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman sekalian kembali lagi nih bersama saya ardiansa youtube gaming oke teman-teman sekalian mungkin di video kali ini mohon maaf ya karena kemarin tuh wifi saya tuh mati jadi saya tuh males banget ke advance server karena kalau pake data tuh boros banget ya dan ini juga maksain beli buat beli data ya untuk ke advance server nih nah buat teman-teman sekalian mungkin kalian tuh nunggu-nunggu nih mana nih bang untuk akun advance servernya agar kami bisa ngecek kembali update-update yang ada di advance server oke nanti akan saya bagikan mungkin di akhir video ya teman-teman untuk bisa kalian gunakan untuk bisa kalian pakai secara bersamaan ya tapi mohon jangan diaktifkan notifikasi V2Lnya kasian mau yang mungkin yang mau login tuh kasian minta kode tuh jangan ya jadi jangan pernah kalian aktifkan buat dipakai bersama oke seperti biasa mungkin pertama saya tuh akan memformasikan kepada kalian semua terkait update-update yang ada di advance server mungkin yang pertama di magic chase itu sudah update ya kemudian yang paling barunya mungkin kalian sudah tau juga di update sebelumnya sudah ada hero baru namanya hero cici ini pake yoyo ini OP banget di advance server tapi mungkin nanti ke original biasanya tuh langsung di band seperti hero-hero yang mungkin seperti Nolan yang kemarin baru terbit ya ini vertifonya fighter ya damage regennya seperti mungkin seperti apa disini tuh seperti guinevere ya dia pake buildnya build magic kalau gak salah ya terus kemudian juga disini sudah ada if that event ya disini sudah ada if that update event untuk asfiran teman-teman sekalian ini pasti kalian tuh panen skin epic dan limited ya kalau kalian tuh mungkin ya cepat-cepat mungkin di advance server silahkan kalau pun nanti mau nunggu di original server juga silahkan ya kemudian untuk starlight face nya juga sudah terbit ini terbitnya kepada jatuhnya kepada hero angela yang tadi mungkin mau di legend katanya tidak jadi jadinya skin annual untuk hero angela tapi disini belum bisa didapatkan ya karena mungkin nanti masih dikasih lesley ya teman-teman sekalian dan ini update masih ada ya dan ini juga ada event baru ya itu ya mungkin sudah terbit juga di original server yaitu apa collector dari harith eh popol dan kupai ya teman-teman sekalian dan buat kalian semua juga jadi di advance server 2 yang paling banyak dicari itu pertama dari event dan mungkin update update hero yang paling dicari juga yaitu apa paling gratisan apa yaitu diamond gratis teman-teman sekalian jadi kalau kalian ya sekalian tuh sehari tuh dapat 40 diamond jadi empat-panguar koin ini bisa ditukar dengan diamond jadi sehari 40 kali 30 haji tuh 1200 ya belum dapat yang seperti ini nah ini kalau kalian klik itu dapat 100 diamond ya teman-teman sekalian tuh kalau full sampai sini fullnya tuh dapat sampai 500 jadi kalau dikalkulasikan ya setiap kalian tuh 1 bulannya kalau kalian tuh main di advance server rajin menyelesaikan misi 1200 ditambah 500 1700 diamond ya 1700 diamond kalau kalian mungkin rajin main di advance server jadi jangan heran ya ketika kalian tuh lihat akun di advance server kok skinnya banyak ya kok skinnya bagus bagus ya ya mungkin karena memang skin legend tuh bisa didapatkan mungkin dalam waktu setengah tahun ataupun mungkin bisa jadi ya mungkin hanya beberapa bulan saja kalau dia sering mungkin tough up di disini ya yang mungkin beli apa tuh beli ini ya winner jadi beli diamond yang weekly diamond tuh banyak banget jadi bisa dapatkan dengan hadiah-hadiah ini kan nanti bisa ditukarkan dengan cough auroranya ya teman-teman sekalian jadi buat kalian mungkin yang mau masuk ke advance server persyaratnya untuk saat ini ya teman-teman sekalian jadi hanya ada satu cara ya teman-teman jadi tidak ada banyak cara seperti yang dulu mungkin bisa menggunakan akun pancingan teman-teman sekalian tapi sekarang ini tidak bisa ya teman-teman sekalian jadi tidak bisa menggunakan akun pancingan lagi karena memang sudah di fake oleh pihak muntunnya jadi sehingga tidak bisa menambah server dan tidak bisa memunculkan lagi tombol ganti servernya kecuali ya teman-teman sekalian kecuali kalian tuh mungkin hoki nanti akan saya praktekan bagaimana caranya agar kalian tuh bisa memiliki akses untuk ke advance server oke kita lanjut ke bagaimana tutorial ya agar kita tuh bisa ya diterima oleh hoki-hoki hoki muntun agar bisa mengakses yang namanya advance server dan bisa kalian bayangkan kalian tuh bisa mendapatkan diamond yang cukup banyak ya teman-teman sekalian oke kita akan lanjut ke tutorial intinya teman-teman sekalian oke teman-teman sekalian kita masuk ya sudah masuk ke akun biasa dimana akun kini akunnya masih kecil masih level 5 ya teman-teman sekalian jadi buat kalian semua nih yang mungkin ingin mencoba kehokian kalian agar kalian tuh mungkin disetujui bisa pindah melalui event yang disediakan oleh pihak muntun agar bisa masuk ke advance server dan ada fotonya seperti ini nanti kalau kalian tuh bisa diakses ataupun bisa diberikan event sama pihak muntun tuh ada foto seperti ini ya teman-teman jadi kalian tuh berhasil masuk ke advance server melalui event ya teman-teman bukan melalui pancingan lagi seperti yang dulu ya ini melalui event seperti yang ini ya pada di gambar ini ya teman-teman sekalian jadi buat normalnya ya teman-teman sekalian untuk kalian walaupun ini ya teman-teman di pengaturan itu sudah ada tombol ganti server ini banyak yang tanya juga bang ini kok akun saya sudah ada ganti servernya tapi kok gak bisa masuk advance server iya gak bakalan bisa teman-teman walaupun pernah ya banyak dulu juga yang namanya nambah server normal tapi ketika kalian klik disini kenapa bang? ya itu mungkin seperti yang akun saya ini ya tidak ada server 57 yaitu dimana tidak ada server advance server jadi servernya server normal semuanya seperti ini ya teman-teman jadi buat kalian semua yang mungkin punya akun bang ini saya punya akun ada tombol ganti servernya tapi kenapa gak bisa masuk advance server padahal sudah ada tombolnya itu teman-teman sekalian jadi itu adalah akun yang mungkin tuh server normal seperti biasa seperti yang ini ya teman-teman jadi ini adalah akun biasa semuanya teman-teman sekalian jadi yang advance server tuh ada tombol advance server Seperti ini ya teman-teman sekalian Ataupun servernya 57 awalnya itu ya Dan buat kalian yang mau masuk ke advanced server Biasanya kalian tuh klik tombol advanced server Nah disini ada peraturan yang harus kalian taati Ataupun kalian turutnya Ataupun kalian lakukan Agar kalian tuh mungkin bisa masuk ke advanced server Yaitu apa Hanya diberikan akses 40 ribu player saja teman-teman sekalian Jadi tidak banyak-banyak Dari puluhan juta orang yang bermain mobile legend Hanya 40 ribu player saja Yang diizinkan masuk ke advanced server Setiap hari Kamis ya teman-teman Ini setiap hari Kamis Karena update-nya itu setiap hari Kamis Ataupun biasanya malam Jumat Ataupun dari jam 3 hari Kamis ke jam 3 lagi Mungkin sampai nanti hari Jumat berikutnya Nah syaratnya pertama level akun kalian tuh Harus lebih tinggi dari level akun 15 Intinya harus lebih tinggi Dan ini wajib buat akun baru Tidak diterima kalau akun kalian tuh Akun lama yang ingin masuk ke advanced server Tidak diterima Harus akun baru teman-teman sekalian Kalau memang ingin gratisan Kemudian koneksi kalian tuh harus stabil Teman-teman jangan kurang Jangan lebih Karena banyak yang laporan juga Ketika sudah mendapatkan event Katanya apa Jaringannya terlalu berlebihan Jadi jaringannya terlalu bagus Sehingga tidak diterima Ataupun yang mungkin ketika di klik event Ternyata bang Jaringan saya kurang bagus Sehingga dikeluarkan lagi Jadi tidak diterima Yang mungkin awalnya sudah diterima Itu dilempar lagi sama pihak muntun Karena jaringannya tidak stabil Jadi usahakan dua syarat ini terpenuhi Ya teman-teman sekalian Yaitu apa Level akun kalian tuh wajib Level akun 15 Kemudian koneksi internet kalian tuh Harus stabil ya teman-teman Itu adalah syarat Agar kalian tuh bisa diterima Dan di event Event mobile legend Dimana itu adalah event advanced server Jadi biasanya Ketika kalian tuh di klik seperti ini Akan muncul nanti Tampilannya seperti ini Bukan seperti panduan Tapi tampilnya Seperti ini Jadi seperti pindah server Ke server lain Yaitu advanced server Oke teman-teman sekalian Mungkin itu adalah Cara agar kalian tuh Mungkin yang gratisan Ingin masuk ke advanced server Ya salah satunya Dengan apa Dengan menunggu event Setiap hari kamis Ataupun setiap hari juga bisa Asalkan kalian tuh Tidak bosan-bosan Untuk men-spam Tombol advanced server Seperti ini ya teman-teman sekalian Dan buat kalian juga Yang mungkin mau akunnya Ini silahkan Kalian gunakan saja Akunnya gratis Akunnya free Silahkan kalian gunakan Sesuai Kebutuhan kalian semua Jadi jangan sampai Diaktifkan Seperti pada Akun sebelumnya Yang Joseph itu kan Diaktifkan Katanya ada yang Mengaktifkan Verifikasi dua langkah Sehingga saya tidak tahu Itu siapa yang Mengaktifkannya Itu gak apa-apa lah Mungkin bonus Buat yang dapat Nah ini Silahkan kalian masukkan Untuk emailnya Masih sama Tapi seandainya Sudah saya ubah Ya teman-teman Ini untuk akunnya Silahkan kalian cari saja Ini ya teman-teman Masih video kundang Ini belum saya ubah Sengaja ya Buat kalian itu agar bisa Mengakses Tinggal saya ganti aja Sandinya Sandinya Update 2023 Ini untuk akun Advance servernya Teman-teman Jadi tinggal kalian klik saja Login seperti ini Kalau tidak ada yang Mengaktifkan P2L Nah seperti ini ya teman-teman Jadi kalau tidak Diaktifkan Itu pasti bisa langsung Login seperti ini ya Teman-teman Jadi tidak minta kode Jadi buat kalian yang Mungkin merasa minta kode Biasanya akun kalian itu Mungkin terkena bug Itu harus di reset dulu HP kaliannya Ke pengaturan publik Atau rename Kalau memang kalian itu Pengguna Android Jadi ini Akunnya silahkan Kalian gunakan Buat kalian Tapi ingat Jangan diaktifkan P2L nya Teman-teman Kasian yang mau Menggunakan akunnya Oke Mungkin itu sedikit informasi Yang bisa saya sampaikan Kepada kalian semua Terkait bagaimana Dan update terbaru Yang ada di Advance server Semoga bermanfaat Dengan video yang saya berikan Tapi saya itu mungkin Ada beberapa jasa Yang mungkin ingin Kalian gunakan Ya menggunakan jasa Pertama mungkin Jasa mengatasi Kontak GM Itu silahkan Mau apapun Untuk kontak GM nya Bisa Bisa login kan Akun orang Akun yang suka nabrak Ke akun Bennett Juga bisa Keluar dari akun Bennett Juga bisa Logout Gubah email Intinya yang semua Terkena kontak GM Bisa Dan buat kalian juga Yang mungkin Mau beli akun Advance server Silahkan Tapi yang memang Sekarang harganya Tidak seperti dulu Lumayan agak mahal Karena memang Sangat sulit Untuk mendapatkan Akses ataupun akun-akun Advance server Kalau memang Kalian itu Nyarinya di youtuber Kalau kalian itu Mau yang murah-murah Silahkan kalian cari Di tempat lain Oke mungkin Ini sedikit informasi Yang bisa saya sampaikan Saya Ardian Saya Fugaming Ijin pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh